kira-kira menurut kalian apalah isi plastik kakak ini terus kira-kira mau kemana lah kakak ini ya ada yang tau? gak tau kalian? udah kita lihat aja episode mantap jiwa kali ini ikarolina hutasoid nama kakak berkacamata yang sejak beberapa minggu terakhir aktif mengadakan kegiatan baca buku gratis di taman rekreasi sidikalang bukan agar dianggap hebat atau apalah itu justru sebagian orang malah nyinyir dengan kegiatan yang dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu ini lalu apa yang membuat Ika sampai repot-repot membuka baca buku gratis ini? awalnya aku buat seperti ini karena memang satu pernah juga jadi volunteer kan di suatu waktu saya pernah terpikir untuk suatu saat punya di kampung halaman saya sendiri gitu nah selama 2 tahun saya pernah jadi relawan di salah satu rumah belajar tapi akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk membuka sendiri di khususnya di pusat kota sidikalang akhirnya saya ke taman kota ini objek-objek saya di taman kota ini karena saya juga melihat banyak anak-anak yang suka bermain ya kenapa tidak saya ambil aja saya coba aja di taman kota ini gitu akhirnya berdirilah suatu komunitas giat baca komunitas giat baca yang baru saja didirikan oleh Ika ini bertujuan untuk menyebarkan semangat literasi yaitu semangat untuk mencintai buku apalagi kita tahu sekarang ini anak-anak itu termasuk anak muda lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget dan juga game online lalu kenapa kita tidak mencoba mengurangi ketergantungan itu alas satunya dengan mengkampanyekan lagi semangat untuk giat membaca buku-buku yang disiapkan Ika juga beragam mulai dari komik, majalah, hingga beberapa buku ilmu pengetahuan khususnya saintifik untuk anak-anak sekelas SMP dan SMA disamping itu Ika juga menyiapkan beberapa buku gambar buku gambar, buku mewarnai maksudnya lengkap dengan pensil warnanya jadi beberapa anak yang hobi mewarnai tinggal datang dan hinta ke Ika kalau mereka ingin warnai dan Ika juga dengan senang hati akan memberikan buku-buku mewarnai beserta pensil warnanya kepada mereka Pertama-tama mungkin saya lebih fokusnya ke anak kecil karena memang mungkin dunia saya memang lebih ke anak kecil gitu pertama kita buat dulu anak-anak kecil ini untuk suka membaca nah kalau misalnya ada adik-adik kecil yang belum bisa membaca kita juga fasilitasi dengan mereka belajar untuk mewarnai gambar gitu untuk target kedepannya saya juga ingin merangkul anak-anak SMA anak-anak sekolah dan suatu saat juga pasti mendirikan suatu rumah baca di satu daerah dan kalau Tuhan memang mengizinkan di beberapa daerah dan ada juga targetnya kita untuk dari hal-hal membaca khususnya anak SMA kita membuat seperti kelas menulis apa yang telah dilakukan Ika tentunya mengundang respon dari masyarakat apalagi dari masyarakat yang sering menghabiskan waktu di Taman Rekreasi Sidikalang ada pasti yang semangat ada yang sampai bapaknya diajak ke sini untuk nungguin mereka membaca itu semalam saya jumpain terus ada juga sih sepertinya memang yang belum kayak gitu kan tapi itu gak jadi masalah sih yang penting kita coba persuasif juga anak-anak untuk mau membaca kita jelaskan komunitas kita juga apa sehingga mungkin dengan cara itu anak-anak perlahan ini suka membaca kalau dapat respon positif itu pasti senang ya karena kita di sini berarti gak sia-sia sebagai sebuah kegiatan baru khususnya di Sidikalang tentu Ika menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kegiatannya selama ini apa saja kendalanya satu mungkin untuk merekrut volunteer kali ya karena sejauh yang saya alami memang agak susah gitu tapi ya tetap semangat lah untuk untuk mencari volunteer semoga ada dengan melihat kegiatan ini banyak orang yang tergerak gitu bahwa kegiatan ini bukan kegiatan yang wasting time gitu tapi kegiatan ini kan semacam untuk pelayanan juga pelayanan kepada anak-anak kayak gitu jadi kan nanya-nanya lah aku sama kakak ini kira-kira sampai kapan lah kakak ini mau melaksanakan kegiatan ini kalau bisa sih sampai seterusnya ya gitu ya seterusnya dalam artian gak cuma sekedar sekali dua kali gitu kalau pun dari awal memang susah pasti susah memulai dan memang membutuhkan komitmen dan konsisten yang tinggi tapi ya semoga lah dengan kegiatan ini ada aja jalan gitu ada aja jalan yang dibukakan untuk kegiatan ini tetap bertahan gitu kita pasti punya mimpi besar untuk menyebarkan virus literasi kepada anak-anak gimana menurut kalian? mantap kali kan apa yang dibuat kakak ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua ya oh iya episode selanjutnya kami masih akan menghadirkan sosok anak muda mantap jiwa lainnya siapa? kalian tunggu aja oh iya ini kata kuncinya sepak bola oke sepak bola siapa dia? kalian tunggu aja di episode mantap jiwa berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.